Salam Guru Juara Modul pembelajaran merupakan satu kesatuan bahan yang digunakan untuk pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Di dalam modul pembelajaran tersebut terdapat komponen serta petunjuk yang jelas. Pada penarapan kurikulum merdeka terdapat suatu proyek yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam proyek tersebut bertujuan agar dapat menciptakan pelajar yang sesuai dengan nilai pelajar Pancasila. Modul proyek sendiri adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan juga asesmen yang digunakan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut. Modul proyek tersebut bertujuan dalam menguatkan profil pelajar Pancasila. Dalam modul proyek tersebut disusun dengan menyesuaikan fase dan tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan tema yang akan digunakan dan juga harus mempertimbangkan jangka panjang terkait perkembangan. Tujuan dari modul proyek tersebut adalah memberikan deskripsi dan juga perencanaan kegiatan proyek sebagai sebuah pedoman guru dalam melaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan awal penguatan profil pelajar Pancasila. Ada pun cara menyusun modul proyek tersebut adalah sebagai berikut. Pada tahap awal, untuk menyusun modul tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisis kesiapan sekolah, kebutuhan peserta didik, pendidik, dan juga satuan pendidikan. Langkah kedua yang dapat dilakukan adalah melakukan asesmen diagnostik. Diagnostik ini berdasarkan pada kondisi dan juga kebutuhan peserta didik. Hal tersebut untuk mencari kelemahan dan juga kelebihan dari peserta didik. Selanjutnya, guru dan juga peserta didik melakukan identifikasi terkait tema dan juga topik. Setelah itu, guru mengidentifikasi dan menentukan dimensi dari profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Identifikasi tersebut sangat penting untuk menentukan arah pengembangan modul. Kemudian, guru membuat rencana tentang jenis, teknik, dan juga instrumen yang digunakan pada saat asesmen. Setelah hal tersebut selesai, guru akan menyusun proyek berdasarkan komponen yang telah disarankan. Setelah itu, guru menentukan komponen esensial yang telah disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Hal tersebut sangat penting untuk memperhatikan bagaimana kebutuhan dari proyek, karena basis utama modul tersebut adalah kebutuhan dari proyek. Guru kemudian melakukan elaborasi terkait kegiatan proyek sesuai dengan komponen esensial yang telah ditentukan tersebut. Dengan demikian, modul tersebut akan siap digunakan dan diaplikasikan kepada peserta didik. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi dari segala kegiatan dan juga dari pengembangan modul yang telah dilakukan tersebut. Dengan adanya modul tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Demikian, video mengenai rahasia mudah menyusun modul proyek pada kurikulum merdeka. Sebelum video ini berakhir, mari simak informasi menarik berikut ini. Terima kasih telah menonton!